Kreativitas memang tak ada matinya. Mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk pria yang satu ini. Pria yang hobi karaoke ini punya pekerjaan sebagai seorang supir taksi di luar negeri. Untuk menyalurkan hobinya dia membuat inovasi taksi karaoke. Pria asal Indonesia bernama Riyadi Subagya. Riyadi sudah menjadi supir taksi selama 12 tahun. Sebelumnya, dia bekerja sebagai pemandu wisata di Indonesia, kemudian memutuskan untuk merantau ke Selandia baru. Riyadi menambahkan mesin karaoke di taksinya sekitar Juni tahun 2017. Disebutkan pula, taksi Riyadi adalah satu-satunya di Selandia baru yang memberi fasilitas karaoke. Itu pula yang diakini menjadikan taksi karaoke ini populer di kota Wellington. Menurut Riyadi, hari Jumat dan Sabtu adalah yang paling membuatnya sibuk. Para penumpang baru saja selesai minum, mereka ingin bersantai. Dan ketika saya memberi mereka buku lagu, mereka memilih dan langsung bernyanyi, ungkap Riyadi. Taksi milik Riyadi Subagya ini memiliki peralatan karaoke, yaitu mikrofon yang dihubungkan ke mobil menggunakan adaptor buatannya sendiri, mesin karaoke, dan sebuah layar untuk melihat lirik di belakang kursi pengemudi. Koleksi lagunya pun cukup lengkap, ada sekitar 2.000 lagu mulai dari tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Riyadi tak lupa menyelipkan lagu Indonesia di mesin karaoke-nya. Tepatnya ada lebih kurang 900 lagu Indonesia di taksi karaoke-nya. Alasan mengapa Riyadi menambahkan mesin karaoke di taksinya adalah karena dia gemar menyanyi. Ketika mengantar tamu, dia menawarkan karaoke dan mereka menyukainya. Lalu, dia memutuskan untuk terus memberikan fasilitas karaoke, sebagai ciri khasnya, sehingga menjadikan taksinya terkenal di Wellington. Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe, untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.